Q&A, karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Dipandu oleh Johana Margaretha. Dan panelis kita malam ini. Sujiwo Tejo. Gilang Jirga. Ponar Manalu. Hedliana Permatasari. Hendry Satrio. Saya nggak pernah pakai emas. Oh, karena udah trauma dengan wanita emas, teman-teman. Iya, dari wang kehormatan aja, Mas. Masari nggak ada menggok-menggoknya. Mas, Masari jujurlah sama-sama. Ada yang kancum-kancum apa itu? Biasa. Kan ada ancaman pakai kekerasan, ada yang pakai makhluk-makhluk halus. Apakah betul setiap pulang ada dompet yang terisi, Pak? Mana, mana? Mana nih Ketua KPU? Kenapa partai kami? Kan patah. Ketua KPU mana? Ketua KPU. Partai ribut selalu butuh Ketua KPU untuk menjelaskan. Iya. Semua orang udah emosi. Mana, 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 mana. Mana suara kalian? Mana suara kalian? Mana? Bapak, 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 Ibu. Mana, ini ada ribut-ribut sih? Kami mencari Ketua KPU. Anda ini siapa? Ketua umum partai? Ketua umum partai. Kita semua ketua umum partai. Anda ini siapa? Jelas-jelas partai kambing hitam. Masalah kurang jendiri gimana nih? Tuh. Gitu. Ini tidak lolos. Tidak lolos. Padahal sudah main mata. Sudah main mata. Saya dari partai ribut selalu. Apa? Kamu disini, Bapak. Kamu disini. Bapak dan juga Ibu. Gini, gini. Oh, ini blocking-nya. Nanti kita akan cari tahu jawabannya masing-masing. Duduk-duduk boleh nggak? Oke, boleh. Tapi beneran datang ya, Adia? Iya, nanti saya akan kasih jawabannya. Tunggu, Tuh. Kambing nggak bisa duduk. Bisa. Iya, udah. Jangan. Jangan. Bersimpul. Duduk-duduk kali ini, Bapak. Oke. Kita akan hati pikiran. Siap. Oke, oke. Ada sosok yang akan nanti membantu untuk memberikan solusi. Dan juga jawaban setiap pertanyaan dari Bapak-Ibu semuanya. Oke? Siapakah dia? Ini. Ini yang kita... Siapa-siapa yang tadi? Kalau kita duduk, nanti makin nggak lolos. Oke. Duduk dulu, nanti baru berdiri satu-satu. Kayaknya kalian tukar partai. Ini gue lebih baik. Siapa kita tahu kenapa partai Anda nggak lolos? Kenapa emang? Rp. 1.000 kali. Asyum Asyari, Ketua KPU. Tahmat gue, Pak. Tahmat. Bonar dulu, ada yang disampaikan sebelum kita mulai QA? Ada lah. Silahkan. Saya maju aja ya? Boleh. Oke. Teman-teman, ambil bapak Asyum, terlaku. Ketua KPU Pusat Republik Indonesia. Pak Asyum ini, saya punya fakta, Pak. Katanya bapak dulu pernah supir. Menjadi supir bus, betul? Iya, betul. Betul. Oh, keren nih. Sekarang jadi supir demokrasi. Artinya penumpang bapak itu seluruh rakyat Indonesia, Pak. Benar, jadi waktu jadi supir bus itu juga sistem buka-tutup? Iya, karena kan supir bus. Jadi terpalnya dibuka, nggak protes itu? Bukan. Dia bukan yang terbuka, Mbak. Jangan dipersulit saya, Mbak. Tolong, Mbak. Jadi, dan beliau ini katanya trauma dengan emas nggak sih, Pak, sekarang? Emas? Saya nggak pernah pakai emas. Oh, karena ada trauma dengan wanita emas, teman-teman. Jadi, gitu lah. Gimana, Pak? Setelah dengan wanita emas itu gimana? Setelah terbukti Bapak tidak bersalah gitu? Ya, kalau nggak bersalah ya biasa-biasa aja. Kalau saya bersalah, pasti udah ketakutan, menghindar. Iya, iya, iya. Dan satu lagi, Pak. Terakhir ini saya dapat info. Katanya Bapak ini hobi renang. Iya, betul. Makanya mungkin kenapa Bapak ini banyak gaya. Ya ampun. Karena perenang itu banyak gaya dong. Gaya dada, gaya punggung ya. Gupu-gupu. Gupu-gupu, benar. Katanya gaya favorit Pak Asimena adalah gaya-gayaan ya. Gaya-gayaan ganti kotak pemilik aluminium ke kardus ya. Katanya aluminium gampang dicuri, rawan dicuri. Lagian Pak, menurut saya, yang paling penting dari kotak suara itu isinya, Pak. Kita tuh nggak apa-apa kotak suaranya dicuri, asalkan bukan suara kita yang dicuri. Benar, ya. Apalagi dikasih ke partai yang lain, yang tidak kita pilih. Oke. Ya mungkin itu aja, Pak, aspirasi dari partai lemper ini, Pak. Saya juga akan lemper. 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 Orang medan aku, Pak. Jadi lemper dia, Pak. Nggak apa-apa, Pak. Yang penting isinya sama, kan? Sama. Betul. Bedanya hanya di luar, Pak. Betul. Ini kita dengarkan dulu dari teman-teman partai yang lain, Pak. Ya. Terima kasih. Ketua umum partai lemper, semoga tidak dilempar, Pak Hashim Astari ya. Ya, Pak. Nah, malam ini pasti meriah sekali, karena ini kita mau benar-benar menjadi bagian dari pesta demokrasi yang besok akan kita song-song bersama ya. Nah, Ketua Umum Partai di sini juga boleh bertanya, tapi ada aturannya. Jadi Pak Hashim nanti akan memilih secara acak, nomor mana saja, dan setiap kotak yang dipilih akan berisikan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan topik dan juga tema yang sudah ditentukan. Baik, langsung saja kita akan persilahkan Pak Hashim Astari untuk memilih kotak yang pertama. Kotak nomor berapa? Kita akan lihat dulu. Kotak nomor satu. Who am I? Who am I? Nah, ini tentang personal dari Bapak Hashim Astari. Pak, banyak orang bilang Bapak orang itu angker, kaku, formal, jarang bercanda. Kalau Bapak saya kasih kesempatan, silahkan deskripsikan. Bapak itu orangnya seperti apa sih sebenarnya? Biasanya begini, Mbak. Yang baru kenal, cara pandangnya begitu. Maunya apa Mas Hashim, kayaknya segin, Mas. Mau ngomong ini, jadi cuma Mas senyum gitu saja. Tapi kalau sudah ketemu sama saya, sudah lama kenal saya itu kadang gini, Hashim kok, disegenin. Ini orang ini sukanya itu guyonan. Tidak terlalu serius, karena apa? Kita hari-hari ini sudah ngurusin sesuatu yang serius. Kalau saya juga ketemu sama teman-teman, ngomong juga serius juga, lama-lama pusing juga. Jadi ketua KP-nya juga tidak boleh berapa peran ya Pak, berarti kan? Karena suka guyonan. Ya, bahwa saya punya perasaan, pasti lah. Tapi ini harus bisa memendam apa yang saya rasakan. Oke, langsung saja saatnya saya akan beri kesempatan untuk ketum partai di sini. Kita mulai dari Gilang Dirga. Baik, mohon izin Bapak sebelumnya. Saya Gilang Dirga dari Ketua Umum Partai Ribut Selalu. Saya ingin menanyakan sesuatu yang agak melenceng dari hakikat partai kami. Saya mau yang tenang-tenang dulu aja. Yang santai-santai. Bapak mungkin pernah mendengar lagunya Armada yang judulnya Pergi Pagi Pulang Pagi, Pak? Iya Mas, lagu wajibnya KP. Nah, lagu wajib KPU berarti Bapak hafal tau? Iya kurang lebih lah. Nah, boleh sedikit Pak, saya mau dengar Pak. Aku rela pergi Pagi Pulang Pagi Hanya untuk mengais rejeki Doakan saja aku pergi Semoga pulang dompetku terisi Nah, dari lagu tersebut Pak, apakah betul setiap pulang ada dompet yang terisi, Pak? Dompet harus selalu terisi. Oh gitu, siap. Saya dikasih tahu Mbah saya, Bapak saya itu jangan sampai pernah kosong. Harus disisakan walaupun 500 perak, 1000 rupiah itu harus disisakan. Supaya ada sustainability di dalam isi dompet. Kadang-kadang kalau kita membuka dompet kosong kan, ini dompet apa kopiah kan gitu. Ini lucu nih. Mungkin juga perlu ditanya, kan ketua KPURI ini kan I.O-nya Demokrasi Indonesia. Iya, betul. Itu tanggung jawabnya besar loh ya. Gajinya berapa sih Pak? Kalau di anggota KPU itu nggak ada istilah gaji ya. Adanya itu uang kehormatan. Itu diatur dalam peraturan presiden. Kalau seperti KPU pusat itu, setelah potong pajak, kira-kira take home pay sekitar 34 juta. Kalau teman-teman di KPU provinsi antara 20-19 juta. Teman-teman KPU di kabupaten dan kota, ya sekitar 10 juta. Dengan risiko tanggung jawab yang sedemikian rupa itu. Dari isi dompet tadi, uang kehormatan tadi, kan relatif ya Pak? Kalau untuk Bapak sendiri, besar, kecil, cukup atau gimana Pak? Cukup itu sebetulnya bagaimana kita menata hati ya. Kalau kita merasa mencukupkan diri ya cukup. Karena sebetulnya manusia itu kan, kalau menurut Eric Fromm ya, yang pernah nulis buku yang sangat terkenal itu. Bawaan diri manusia itu dua kecenderungannya. To be and to have. Pengen jadi apa, atau pengen punya apa. Siapa aja deh ditanya di sini. Nah itulah manusia itu hidup siklusnya, gitu aja. Makanya ya kita harus menyadari, ya biasa-biasa aja. Harus disyukurin, Bapak punya isinya cukup. Ya, umumnya cukup. Oke, Berliana nampaknya ingin bertanya-tanya sebagai partai cantik, silahkan. Asli kuat. Bapak, saya perwakilan ketum, Bapak. Saya ini ketua umum partai cantik ya Pak, ya mewakili wanita. Bacanya apa, Bapak? Cantik apa cantik? Cantik, Bapak. Iya, ada alunan gitu. Bapak ini namanya pernah terseret kasus wanita emas. Walaupun akhirnya sudah terklarifikasi ya bahwa hal tersebut tidak benar, gitu loh. Nah, saya ini kepo nih, gimana sih reaksi keluarga terutama istri dan juga anak-anak Bapak gitu loh ketika tahu Bapak dituduh terlibat kasus tersebut? Ya, risiko orang ganteng, Pak. Wah, sih. Orang cantik nih, Pak. Bisa masuk partainya mungkin. Partainya ganteng dan cantik. Gimana, Pak? Orang tua saya, keluarga, itu ibadat sudah menghibahkan lah saya untuk urusan untuk pekerjaan-pekerjaan ini dengan segala macam risikonya. Artinya siapapun ya, kalau daftar KPU harus paham atau siap menghadapi risiko-risiko ini. Maka keluarga pun harus saya siapkan. Hmm, Mbak Tejo, dari tadi serius nih. Gimana nih? Karena menarik jabatnya Mbak Ejah yang saya ngikutin. Saya nanya kalau misalkan jadi supir bisbar wisata itu kan suka mampir di tukul oleh-ole itu. Iya. Itu dapet persentase nggak? Dapetnya dari anum, apa namanya, biru perjalanannya, Mas. Jadi kalau kita belok ke tukul oleh-ole ini nggak dapet itu, Pak Pia atau apa-apa. Kalaupun dapet, tidak dari tokonya, dari si biru perjalanannya. Nah, kalau jadi supir KPU ini dapetnya dari mana? Selain yang kehormatan tadi. Iya, dari uang kehormatan aja, Mas. Masa sih nggak ada minggok-minggoknya. Nggak ada, Mas. Masa sih jujurlah. Sama-sama sama. Sama-sama. 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 Kalau itu misalkan kita ngisi diskusi, ngisi seminar, nah itu baru diperbolehkan menerima honor. Oke, mungkin nanya satu lagi. Kalau bisnya sudah mulai melenceng-melenceng itu, ini bis negara ini, kalau bis di rumah makan bis pariwisata, sebaiknya ganti sopir atau ganti penumpang? Tergantung. Enggak, enggak. Kenapa KPU itu selalu posisinya terlapor, termohon, tergugat. Ini sebagai konsekuensi atau banyak lembaga yang ngawasi media ngontrol, ada Bawaslu, ada DKPP, ada PTUN, ada Mahkamah Agung, ada Mahkamah Konstitusi. Jadi, jangankan belok kanan-belok kiri, Mbak. Senyum aja, senyumnya agak ke kanan itu mesti di... Eh, Mas, kok senyumnya terlalu kanan ya? Kedipnya kok terlalu ke kiri, itu juga jadi ukuran. Kita ini kira-kira mulai miring kanan, miring-miring itu yang mengingatkan banyak sekali. Untuk box nomor satu sudah habis wakunya, saatnya untuk box kedua silahkan dipilih nomor berapa? Nomor tiga. Nomor tiga, apakah itu? Politik-Glitik, wow. Kali ini kita akan bertanya lebih dalam lagi, ada apa sebenarnya dibalik dinamika politik yang juga terkait dengan Ketua KPU Republik Indonesia, Bapak Hasim Ashari, Namun kita jeda dulu, Q&A masih akan kembali, karena setiap pertanyaan selalu ada... Jawaban. Kembali di Q&A, ujung kali, Hasim Ashari. Nah, tadi kita sudah buka box, yang nomor tiga dipilih oleh Hasim Ashari adalah box dengan isi tema politik-Glitik. Tapi sebelum kita lanjutkan, saya agak terganggu di samping saya ini berisik sekali ada pengepul kardus. Apa yang dilakukan ini? Ketua Umum atau pengepul kardus sih? Mas bilang. Enggak, saya lagi mencoba untuk mendapatkan pasif income. Karena sepertinya di masa depan itu menjadi pengepul kardus adalah ladang yang menjanjikan. Boleh, boleh, boleh. Boleh, boleh. Menjanjikan apa? Menjanjikan nggak kaya? Menjanjikan maksudnya ini bisa jadi kaya. Hah? Masa? Sebab katanya nanti, ini bisa diklarifikasi juga mungkin langsung oleh ketua. Jadi katanya nanti pemilihan pada saat nanti kita pemilu, itu tidak lagi menggunakan aluminium, tapi menggunakan kardus. Makanya saya lagi siapin pakai kardus nih. Jadi supplier. Iya. Cuman saya mikir-mikir nih ketua, kalau misalkan siapin kardus kayak begini, nanti pemilihannya pakai kardus. Kalau saya lagi tiba-tiba stres nih, ah saya bakar. Lebih gampang dibakar berarti. Itu bagaimana tuh pertimbangannya? Jadi begini. Dulu, sejak pemilu 2004 ya, itu kotaknya menggunakan aluminium. Kalau aluminium itu statusnya sebagai aset BMN, aset barang mili negara. Karena ini aset, maka harus kita jaga. Nah, aluminium ini kan ada nilai ekonominya ya, lebih tinggi daripada yang lain-lain. Sementara anggaran KPU itu tidak selalu setiap tahun ada anggaran untuk gudang. Nah, kalau nggak ada gudang, bagaimana KPU bisa mengamankan atau menjaga keamanannya aset negara ini? Lalu kemudian di pemilu 2019, kotak ini kemudian disetatuskan untuk dihapuskan. Dihapuskan, dihapuskan untuknya dilelang. Dilelang dan kemudian KPU hasilnya setor ke kas negara. Diganti dengan yang bahan karton yang kedap air istilahnya. Nah, kenapa ini statusnya menjadi barang habis pakai, bukan lagi aset negara. Kalau habis pakai, setelah pemilu, setelah tidak ada sengketa, setelah pejabat yang terpilih dilantik, dan kemudian setelah melalui masa retensi arsip ya, ada ketentuan tentang kearsipan, ada sekian waktu harus dipertahankan dulu. Kalau sudah melampaui, maka kemudian dokumen-dokumen ini bisa dimusnahkan, dilelang, dan uangnya disetot ke kas negara. Demikian juga dengan kotak suaranya tadi itu. Dengan demikian KPU tidak terlalu berat untuk menanggung penyimpanan, pengamanan, karena statusnya bukan lagi aset barang milik negara. Kira-kira begitu cara berpikirnya. Jadi soal tanggung jawab keamanan kan kita tanggung bersama-sama ya. Tanggung bersama. Nah, partai main mata gimana? Siap nggak? Partai main mata, karena kami percaya semua bisa diatur. Gimana caranya? Maksudnya apa nih? Ketua, ini pertanyaannya. Itu kalau ada partai politik yang nggak lolos, terus kemudian datang lagi ke kantor ketemu ketua, itu takut nggak ketua? Siapa yang takut? Karena KPU ini pada dasarnya lembaga layanan. Undang-undang pemilu menentukan bahwa KPU ini lembaga layanan, terutama melayani dua pihak. Melayani pemilih untuk dapat menggunakan hak pilihnya. Yang kedua adalah melayani peserta pemilu. Nah, teman-teman ini boleh dikatakan calon-calon peserta pemilu. Lalu kita layani. Bahkan nanti ketika sudah jadi peserta pemilu pun, ketika datang ke kantor KPU minta dokumen tertentu, dan dokumen itu dijadikan bahan untuk menggugat KPU, ya tetap kita layani dengan penuh senyum. Itu nggak ada yang ngancum-ngancum apa ketua? Biasa. Kan ada ancaman pakai kekerasan, ada yang pakai makhluk-makhluk halus. Yang paling keras dan yang paling halus boleh dicitrakan? Saya kira nggak perlu saya ceritakan. Itu pengalaman pribadi. Kalau saya ceritakan nanti orang mau jadi anggota KPU takut. Saya perhatikan dari tadi, mohon maaf Pak, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ampun. Bapak menggunakan banyak sekali asesoris di lengan, apakah itu sebagai penangkal? Untuk kiriman-kiriman yang tadi disambilkan. Oh, denganya banyak banget lah ini. Oh, enggak. Ini banyak sekali, Bapak. Kalau ini batu ya, katanya yang ini batu. Kalau nggak salah dari lingga atau karimun kepri. Kalau yang ini biji besi dari Cepu, Belora, Jawa Tengah. Kalau ini akar bahar dari karimun Jawa, Cepara, Jawa Tengah. Ini giyok dari Palu, Sulawesi Tengah. Ya, karena suka aja. Pas berkunjung ke situ, biasanya akar bahar kan hitam, melilit gitu. Ini kok bentuknya kayak tas B. Iya, iya, iya. Itu aja, Mas. Tapi kalau misalkan... Itu sampai sini, bro. Ada yang nggak kelihatan. Apa itu? Lebih panjang lagi, tas B. Wow. Tentara, dong. Masya Allah. Itu yang paling penting. Itu yang kita tahu, Pak. Soalnya gudealnya kan tadi, kan. Yang kasar-kasar, ataupun yang mahluk-halus. Tapi tetap menjadi pertanyaan. Boleh lah. Dikasih contoh. Yang paling ekstrim. Teror atau ancaman apa sih, Pak? Banyak, Mbak. Tahun ini aja ya. Sorry, untuk pemilu ini aja. Ketika bendaftaran partai, ketika ada yang tidak lolos, ya biasanya, awas ini, awas itu. Anda kan pulangnya ke sini, lewatnya jalur itu. Ya, lewat... Apa? W-A. Apa sih, W-A-W-A. Takut tuh ketua ya? Ya, yang namanya kehidupan dan kematian itu hanya milih Allah, Mas. Oh, jadi ketua KPU nggak? Ketua KPU kalau saatnya mati ya mati aja, Mas. Oke, baik. Kita akan ke box. Pilih yang namanya, Pak. Kota ke-6. Kota ke-6. Play or pass? Mainkan atau lewatkan? Lewat. Pass. Oke, pass. Pilih lagi. Nomor berapa? Sembilan. Sembilan. Kita lihat, dibalik nomor sembilan, Truth or Death. Ini lebih mendegangkan mungkin dibandingkan teror dan juga ancaman, tapi tenang saja, pasti asyik, Pak. Bapak pilih Truth or Death. Tantangan. Tantangan. Wah, tepuk tangan dong. Sudah terlihat ya sejak awal. Suka tantangan. Kalau ngomong-ngomong soal tantangan, langsung saja deh, Bonar. Silahkan. Karena kan jujur juga tantangan, Kanon. Nah, tapi saya dapat informasi. Katanya Bapak ini dulu pernah gabung, pernah menjadi anggota Paski Gibrapeka. Iya. Paski Gibraka. Iya, pasukan pengibar bendera pusaka. Bisa nggak Bapak mempraktekkan? Ngajarin kita deh. Boleh dong. Silahkan Pak Asyari berdiri. Pasukannya berdiri siapa? Mau di depan sini semua? Oke. Sama Bang Gilong deh. Oh, siap. Ketua mempraktekan, silahkan. Berdua atau bertiga? Bertiga-bertiga. Saya kasih apa-apa dari sebelah. Oke. Siap, gerak. Nah, kalau siap, gerak. Tangannya itu mengepal seperti mau memerah santan. Oh, memerah santan begini, Pak? Begini. Oh, saya selama ini begini, Pak. Sama. Pasti yang lain yang diperah, bukan santan. Bukan santan juga, Pak. Santan juga. Santan beda. Saya ulangi lagi ya. Boleh. Siap. Gerak. Hup. Enggak usah pakai ikutan hub-hub. Lencang kanan, gerak. Nah, lencang kanan itu, tangan kanan dilencangkan begini. Kalau begini ini setengah. Oh. Kalau begini jadi satu, setengah-setengah? Enggak, kanan, Pak. Ya, kan, sak? Setengah-setengah. Ini kan kiri. Oh, iya, iya. Ikutilah haba-haba. Siap. Memang begini kan, Pak? Yang dihujur, Pak. Gini enggak sih, Pak? Kalau paski mereka enggak pakai begitu. Terus. Terus. Terus? Enggak asik berarti, Pak, yang di kanan, Pak. Ikut arahan, banyak protes. Komando satu. Iya, iya, iya. Tegap, gerak. Nah. Kalau haba-habanya gerak-gerak-gerak, itu berarti di tempat. Oh, enggak. Kalau geser, nanti dulu. Kalau geser tempat, haba-habanya jalan. Diikuti ya? Iya, siap, Pak. Satu langkah ke depan. Jalan. Kejauhan, kejauhan. Maaf. Ini gimana, Pak? Ada turannya, Pak? Sekarang memang besar, Pak. Langkah saya, Pak. Standar, Mas. Oh, standar aja. Jangan. Enggak, enggak, enggak. Gini, gini. Dari tadi saya melihat, ini stress, pesertanya. Kalau gitu, Bapak, boleh enggak kasih contoh aja langsung? Ini dari tadi salah mulu, Pak. Masukannya. Gimana, Pak? Oh, Bapak sendiri. Iya. Oh, kita memperhatikan aja ya? Bapak mumpul yang agak ke depan. Masih enggak siapa-apa deh. Oh, saya? Saya udah belajar banyak dari tadi. Pak, sorry, Pak. Bapak percaya dengan beliau. Ya, prinsip itu pun harus saling mempercayai. Tapi bila-bila, Pak, kalau orang balik-balik kanan, balik kiri, balik kampung, Pak. Mudik dong. Oke. Pimpinan saya ambil alih. Siap? Wih, skiri, bos. Bener, Pak. Bener. Asyala. Eh, kasih dulu. Apa-apa dulu. Yang penting enggak ngambil alih pimpinan KPU aja. Enggak sanggup saya, Pak, kalau itu. Oke. Istirahat. Gitu banget. Jut! Ih, buat. Yang bener, badannya enggak gitu oke. Menimpe. Ya, oke. Bebas. Tuh, tangannya bener. Begitu. Jut! 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 Wah, bener. Apa, Teng? Jujur ngalis, Dek. Mantap enggak, Nerv? Harokkan mata-mata-mata. Taman lagi ketua KPU, Dek. Lagi-lagi. Tengah! Gant! Hitung! Mulai! Satu. Tengah keman sendiri. Oh iya, bener-bener. Baik, luar biasa. Temuk tangan! Temuk tangan! Tengah! Dan selanjutnya, kita akan pilih ke box. Nomor empat. Baiknya. Nomor? Empat. Nomor empat. Apa dibalik nomor empat? Benar-benar tanya. Kalau tadi berarti pura-pura tanya. Ini benar-benar tanya ya? Perasaan dari tadi tanya sama lulu. Sekarang baru yang benar. Berarti ini sebenar-benarnya Pak. Nah langsung saja. Kita mulai dari Gilang Dirga dulu. Cukup menyedihkan beberapa waktu yang lalu ketika pemilu itu diadakan. Kemudian ada beberapa saudara-saudara kita yang bertugas. Kemudian akhirnya harus meninggal dunia gitu. Apa yang menyebabkan hal itu bisa terjadi dan bagaimana antisipasi supaya ke depannya hal tersebut tidak terjadi lagi Pak? Ya, jadi begini. Untuk menjadi anggota KPPS, terutama yang paling banyak kan KPPS yang meninggal waktu itu ya. Ada tiga lembaga yang masing-masing melakukan studi. Satu, Ikatan Dokter Indonesia. Kedua, UGM. Yang ketiga, Kementerian Kesehatan. Nah setelah di studi itu temuannya adalah yang meninggal itu rata-rata usianya di atas 50 tahun. Nah yang kedua, hampir semuanya komorbit. Punya penyakit bawaan. Dan penyakit komorbitnya itu serangan jantung. Yang kedua, hipertensi atau tekanan darah tinggi. Yang ketiga itu diabetes. Kemudian ditambah beban kerja yang begitu besar ya. Banyak tempat tanpa harus diperiksa membuat surat pernyataan. Saya sehat. Nah berdasarkan kita evaluasi. Pilkada 2020 di tengah-tengah situasi COVID-19 itu kemudian petugasnya harus paling tua atau paling tinggi usianya 50 tahun. Yang kedua harus sehat. Untuk sehat ini kami minta tolong Pemda-Pemda untuk fasilitasikan. Jadi petugas ini kan warga Pemda tempat. Untuk dipastikan pemeriksaan kesehatannya. Dan ini kita lakukan lagi untuk pemilu 2024. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Iya betul. Silahkan. Ini pemilu 14 Februari 2024 jadi atau tidak ketua? Harus jadi. Kami harus memastikan. Oke. Partai cantik. Bapak tuh pernah mengeluarkan statement mengenai sistem proporsional tertutup. Nah itu Bapak apakah emang setuju? Karena kalau saya sendiri lebih sedang terbuka ya kak ya. Karena kan kita bisa memilih secara langsung gitu loh. Wakil rakyat yang mungkin menurut kita tuh capable gitu untuk menjadi wakil rakyat. Nah situasinya seperti itu. Di akhir Desember 2022 kemarin, tanggal 29 Desember, KPU membuat acara namanya catatan akhir tahun KPU. Saya pidato menjelaskan dua track pemilu. Yang pertama track sesuai tahapan pemilu. Mulai 14 Juni 2022 tuh apa saja yang dikerjakan KPU. Sampai 29 Desember 2022. Yang kedua saya cerita ada track lain. Yaitu putusan-putusan Mahkamah Konstitusi Judicial Review. Kemudian disitu saya sampaikan, ada proses Judicial Review, ada pihak menggugat minta jadi tertutup. Saya cerita itu, deskriptif. Tapi kemudian disalahpahami seolah-olah saya mempromosikan sistem proporsional tertutup. Padahal saya cerita aja, kami ini menyampaikan ada situasi, ada peristiwa ini. Harus dicermati bersama-sama. Kira-kira gitu. Waktu tinggal sedikit silahkan Mbak Tejo dan Bonar. Silahkan Mbak Tejo aja. Santri kan, kontrak yang satu-satunya kontrak yang dicatat sama Tuhan adalah hubungan suami-istri. Betul kan? Ijab kabul. Kontrak antara rakyat dan pemimpin gak dicatat sama Tuhan. Kok mau-mau-nya sampean sekarang jadi mak comblangnya kontrak antara rakyat dan pemimpin? Kalau saya yakin bahwa kontrak antara rakyat dengan yang memilih dan yang dipilih itu dicatat ya. Dan semuanya pasti ada pertanggung jawabannya. Jadi itu bukan hanya kata-kata saya, tapi juga ada dalilnya juga. Persoalannya sekarang tinggal orang yang dipilih ini harus punya kesadaran bahwa dirinya jadi. Itu karena ada kontrak dengan orang yang memilih. Ini harus dipegangi selama lima tahunan tadi itu. Oke, nah semakin kesini semakin bikin penasaran dan juga bikin kepo ini ya. Sosok dari Pak Asi Masyari. Sesaat lagi di Q&A karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Ya kembali di Q&A langsung saja kita pilih box untuk segmen kali ini. Pilih nomor berapa, kita akan lihat yang tersisa. Silahkan Pak Asi. Pilih nomor 8. Pilih nomor 8, kita buka. Di balik nomor 8 ada... Keponya plus 6, 2. Nah ini menarik ya. Kita akan memberikan kesempatan yang pertama untuk audiens teman-teman mahasiswa yang ada di studio dulu. Oke, silahkan. Seingat saya, pada bulan Juli tahun 2022, Bapak pernah menyatakan bahwa akan diperbolehkan untuk melakukan kampanye di lingkup perguruan tinggi. Menurut Undang-Undang Nomor 7, Undang-Undang Pemilu tahun 2017, pada pasal nomor 280, itu menyatakan bahwa sebetulnya hal itu memang dengan keras bahwa itu tidak diperbolehkan. Nah, saya ingin mendengar penjelasan Bapak, atas landasan dasar apa, Bapak memperbolehkan padahal sebetulnya dalam Undang-Undang tersebut sudah dinyatakan bahwa hal tersebut tidak boleh untuk dilakukan. Kira-kira begitu pertanyaannya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Silahkan Pak Asi Masyar. Jadi ketentuan tentang larangan kampanye ya. Di ayat 1, huruf H itu ditentukan salah satu tempat yang tidak boleh atau dilarang untuk kampanye itu satu, tempat ibadah, tempat pendidikan, dan fasilitas pemerintah. Namun demikian, di dalam penjelasan pasal ini, kampanye di tempat pendidikan itu diperbolehkan dengan beberapa ketentuan. Satu, harus inisiatif si penanggung jawab lembaga pendidikan. Yang kedua, tidak boleh membawa atribut-atribut peserta pemilu. Kemudian yang berikutnya lagi, ini ketentuan umumnya ya, harus perlakuannya sama. Mengapa ini penting? Karena si Vitas Akademika ya, mahasiswa, dosen, ini kan juga warga negara yang punya hak pilih. Pengen tahu dong misalkan calon ini visi-visinya kayak apa. Kemudian diajak debat, diajak dialog di dalam kampus. Tapi sekali lagi, kalau satu diundang, maka calon yang lain juga harus diundang. Kesempatannya tetap harus setara, kira-kira begitu. Untuk Rasmatisati, terima kasih sudah membutuhkan pertanyaannya. Selanjutnya, satu lagi kesempatan. Oke, silahkan berdiri. Nah, kita sama-sama paham, calon-calon dari politisi ataupun partai mencoba menggiring narasi-narasi yang dibawa untuk menjangkau hak-hak suara untuk dari kaum muda terkhususnya. Nah, bagaimana upaya dari KPU sendiri untuk menjangkau, untuk mendorong anak muda untuk ikut partisipasi politik 2024 nanti. Itu aja sih pertanyaan saya, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Silahkan. Ya, yang pertama begini. Dari segi KPU, tentu kami mempelajari banyak hal ya tentang siapa audiens yang sedang dihadapi KPU. Misalkan teman-teman muda, mahasiswa, dan seterusnya ya. Nah, yang berikutnya, soal pesan kepemiluan atau kampanye ya, dari peserta pemilu, partai politik, atau calon presiden, calon kepala daerah. Itu dalam bayangan saya, tidak kemudian satu arus saja, teman-teman mahasiswa kan bisa mengkritisi. Apakah ini yang disampaikan itu mahasiswa akal nggak? Rasional nggak? Dalam hitungan lima tahun untuk mewujudkan itu. Saya tuh kurang setuju kalau istilahnya mahasiswa hanya jadi objek ya. Mari kita sama-sama jadi subjek. Saya begitu, Mas. Tepuk tangan untuk Pak Asim Asyari. Terima kasih untuk para penanyaan. Kita akan lanjut ke box lainnya. Pak Asim Asyari, berapa saja? Nomor lima. Nomor lima? Oke, kita akan lihat di balik nomor lima. Ada teka-teki receh. Langsung saja saya serahkan. Oke, oke. Dalam lomba lari cepat, orang Madura harus nomor punggung berapa supaya kalah. Aku nggak tahu ini. Yang benar gimana, Mas? Kasih nomor empat. Kenapa? Karena anak Madura nggak akan lari. Karena hitungannya juri kan, satu, dua, tiga. Kamu kok nggak lari? Loh, saya nggak disebut. Yang disebut cuma satu, dua, tiga. Bisa, bisa, bisa. Ya, ini intinya kan KPU kalau mau nyebut, nyebut semua. Kita lanjutkan. Kalau saya boleh, Bapak menebak tokoh karakter yang nanti akan saya impersonate kali ini ya? Coba ditebak ya, Pak? Kira-kira. Kami boleh nebak, Pak? Boleh. Sebenarnya sesuatu adalah bisa menjadi... Aku tahu, aku tahu, aku tahu. Tuhan, 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 Pak Hashim dulu ya. Tuhan, Pak Hashim dulu ya. Ini sifatnya filosofis. Dan ini, ini... Kayaknya sih Pak Habibi ya. Coba perhatikan dengan baik. Ketika kita bicara tentang sesuatu yang sifatnya intelektual. Tangannya nggak gitu-gitu. Ini zombie. Nggak gitu tangannya. Beda ya, beda ya. Tapi ininya udah oke. Udah oke. Tapi tangannya nggak istrom. Siap, siap. Saya kasih perbedaannya. Kalau Pak Habibi kira-kira begini. Adal sesuatu... ...yang bisa membuat kita... ...sebagai manusia memikirkan tentang teknologi. Pak Habibi kira-kira seperti itu. Kalau sosok yang barusan... Kasih dungu loh. Kita kasih. Agak nyinder, Pak. Lu ya? Boleh nggak? Boleh, boleh. Silahkan kasih klipatnya, Jok. R depannya. R. Dia suka daging gunung. R. Ini sifatnya filosofis. Depannya R. Rocky Kerung. Iya. Oke. Udah cukup. Udah cukup ya. Iya, iya, iya. Udah? Nggak ada lagi? Nggak ada lagi. Oke, langsung dan Liana. Saya tahu, Bapak. Saya nggak bakal selucu mereka ya, Pak. Tapi kan recehnya. Tapi saya coba nih, Pak. I'm trying so hard. Bapak suka makan sayur? Izin, Pak. Suka. Nah, sayur-sayur apa yang dingin, Pak? Waduh. Sayur cold. Oh, karena... Sayur cold. Oh, sayur cold. Oke, langsung ya. Sudah cukup recehnya. Kita akan lanjut ke box selanjutnya. Tujuh. Nomor tujuh. Kita akan buka. Top Secret. Kenapa? Kenapa? Tahu ada apa? Yang namanya secret kan nggak boleh dibuka. Ya, kembali di Q&A. Karena setiap pertanyaan selalu ada... Jawaban. Nah, sekalian ini kita akan menghadirkan sosok yang benar-benar mengetahui rahasia... yang mungkin tidak kita ketahui dari seorang Hashim Asari. Halo. Selamat malam. Ya, selamat malam. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Boleh diceritakan rahasia-rahasia sosok Hashim Asari yang Anda ketahui apa sih? Tadi Pak Hashim kan ketika jadi mahasiswa adalah wartawan kampus ya, sebagai RTB SPERS. Nah, suatu hari, Mas Hashim ini diberikan tugas untuk meliput oleh Pemret waktu itu. Sehingga minta tolong untuk dibuatkan satu racikan berita yang bernuansa jurnalistik. Kira-kira begitu. Pak Hashim sudah bisa jelas dengan siapa? Sama-sama aktif di PERS. Kayaknya kawan saya namanya Tulus Abadi deh. Pak Tulus Abadi benarkah? Ya, sekarang kerja di YLKI itu loh. Benarkah Pak Tulus Abadi dari YLKI, Pak? Ya, kira-kira begitu loh. Seratus, benar-benar. Oke, saya ketahukan Pak Tulus. Ini dia Pak Tulus. Jadi saya dulu sama Tulus itu, Tulus bagian nyiapin puisinya. Karena yang punya koleksi puisinya Rendra, Mas Tulus. Saya di belakang perpustakaan, di parkiran itu ya orasi sendirian gitu. Mula-mula kayak orang gila. Tapi lama-lama 2.500 orang kumpul. Dan tanpa ada chaos ya. Nggak ada lempar-lempar batu, nggak ada. Itu pertama kali ada demonstrasi di Purwokerto sepanjang ada kampus. Terus sebut tangan untuk Bapak Tulus. Salam sehat selalu ya Pak. Selamat sehat selalu. Sampai jumpa lagi Pak. Ya, siap. Ya, oke. Sekarang kita akan masuk ke box selanjutnya. Pak Asim Asyari, masih ada tantangannya. Jangan senang dulu. Kita akan lihat box terakhir. Oke, nomor 2. Di bawah nomor 2 ada play and pass. Silahkan Pak, pilih yang mana? Kalau tadi kan udah pass ya, sekarang play lah. Sekarang play, oke. Silahkan mungkin bilang dirga. Siap, saya mendapatkan informasi bahwa memang beliau ini adalah seorang santri dan menempuh jalur sufi. Sufi? Alias suka film India. Bapak pernah menonton film Firzara pasti? Sudah lebih dari, aduh sering saya tonton. Berkali-kali ya? Berkali-kali, jangan nggak pernah bosen-bosen. Dan siap menonton mesti menetaskan air mata. Boleh nggak Pak, kalau di momen ini, Bapak menyanyikan lagu dari filmnya Firzara. Suarukan dengan Priti Zinta. Di lagu Terelie. Nah, betul sekali. Boleh dong, jadi bisa. Pohon. Kan itu harus ada pohon. Harus ada pekerjaan. Apa bisa jadi pohon? Langsung saja kita menonton ya. Pohonnya siapa? Kita siapa? Terima kasih. Terima kasih. Nah, tadi kita sudah membuka seluruh box. Tapi giliran saya nih Pak. Ini pertanyaan Pak Mungkas. Apa makna ayah untuk seorang Hashim Azari? Aduh, Bapak saya ini keras ya. Setiap kali mengajarkan kepada saya itu harus ngomong benar. Harus berpindah benar, nggak boleh bohong. Bapak saya itu keras. Almarhum. Pesan apa yang paling Bapak ingat dari ayah? Bapak saya selalu pesan begini. Anak laki-laki harus bisa semuanya. Ya, Alhamdulillah saya kurang lebih banyak hal yang saya bisa kerjakan karena didikan keras Bapak saya. Kebetulan saya di rumah, saya anak satu-satunya. Satu-satunya? Iya. Seandainya ayah Bapak ada di hadapan Anda, apa yang ingin Bapak katakan pada beliau? Aduh, susah dengan kata-kata, Mbak. Yang paling penting saya selalu kirim hati kepada Bapak saya. Kebetulan yang makin saran, kau tetap beri tahan. Ada rasa senang itu ketika membawa anak-anak saya ke makamnya Bapak. Karena kebetulan Bapak saya dulu sekolah Mondok di Gontor. Dan anak-anak saya tiga-tiganya juga kebetulan sekolah dan alumni dari Gontor. Jadi saya membayangkan ketika mengajak ziarah anak-anak itu lalu Bapak saya sambil senyum, senang, bahwa cucu-cucunya meneruskan belajar di Mondok Pesantren yang dulu Bapak saya pernah menempuh di Gontor. Saya membayangkan itu saja. Jadi kalau Bapak saya senang kepada cucu-cucunya, insya Allah Bapak juga senang kepada saya. Mengatakan apa yang mungkin Bapak ingin bagikan bagi kita semuanya? Mungkin orang-orang di KPU boleh salah, tapi bisa dikoreksi. Tapi yang jelas nggak boleh bohong, harus jujur. Itu saya merasakan itu menjalani ini nggak terlalu berat. Kenapa? Ya dari dulu Bapak saya mengajarkan itu. Ya kalau dari ibu saya mengajarkan kalau kita berkomunikasi kepada siapa saja itu dengan lemah lembut, dengan santun. Saya tadi bukan saja tergetar saat jendengar ngomongin soal ayah. Ketika nyanyi laguin dia, saya pengen nangis. Gergetnya itu ada, artinya begitu dalam tersentuh cinta. Pertanyaan saya, orang yang sangat mengagumkan cinta, kenapa mau-maunya ngurus politik? Di politik nggak ada cinta, Bapak. Nggak ada teman abadi. Saling tikam. Kenapa sampai yang ada di situ, padahal sampai yang hanya tergetar sama cinta? Memang betul bahwa pemilu, kontestasi. Jadi saya sering mendefinisikan pemilu pilkada adalah arena konflik yang dianggap sah dan legal untuk meraih kekuasaan atau mempertahankan kekuasaan. Tapi karena dalam pemilu itu nggak ada teman yang abadi, nggak ada lawan yang abadi. Justru yang abadi itu kan kepentingan. Saya ingin mengingatkan dan supaya kita semua berpolitik, berpemilu, berpilkada, berkompetisi itu landasnya bukan hanya kepentingan. Tapi ada rasa cinta. Setidak-tidaknya cinta kepada tanah air. Sehingga yang namanya konflik itu tidak mengemuka menjadi kekerasan, baik kekerasan fisik maupun kekerasan verbal. Karena ini semua kita kerjakan, kompetisi yang fair ini juga dalam rangka untuk membangun, menumbuh, kembangkan negara kita, bangsa kita, Indonesia. Jadi harus diawali dengan cinta kepada bangsa. Kalau saya itu aja, Pak. Terima kasih semoga apa yang kita dapatkan dari Q&A pada malam hari ini menginspirasi kita semuanya. Saya Irhana Marbarita Undi-Diud, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa di Q&A selanjutnya.